Kabar mengejutkan datang dari Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi M. Tahir yang menyatakan mundur dari jabatannya yang sudah berjalan 2 tahun 10 bulan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasubak Informasi dan Humas Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Toif, pada Senin sore. Toif mengatakan alasan M. Tahir mundur dari jabatannya karena dirinya ingin kembali ke dunia akademisi menjadi dosen. Saat ini jabatan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi sedang dalam tahap lelang terbuka. Lelang ini dapat diikuti oleh siapa saja yang akan dibuka mulai tanggal 4 hingga 18 Oktober mendatang. Sementara untuk pelaksana tugas yang mengisi kekosongan jabatan, Toif mengatakan menjadi kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memutuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Beliau berkeinginan sendiri untuk kembali ke dosen. Beliau menginginkan sendiri untuk kembali ke dosen dengan pertimbangan bahwa masa pensiun untuk jabatan dosen itu 65 tahun. Sementara untuk jabatan sektural itu hanya 60 tahun. Ketentuannya untuk kembali ke dosen itu minimal harus satu tahun menjelang masa pensiun beliau. Nah posisi saat ini beliau sudah pada usia 59 tahun.